Halo, Assalamualaikum semuanya Balik lagi sama aku Riri Jadi di video kali ini Aku mau sharing pengalaman Proses persalinan anak pertamaku So, buat kalian yang penasaran Just keep on watching Oke, jadi Alhamdulillah Aku itu sudah melahirkan Tanggal 8 Januari 2019 lalu Hari Selasa Dan hari ini pas aku bikin video ini Masuk di hari ke-9 setelah aku melahirkan Dan singkat cerita Setelah aku upload video aku yang terakhir itu Yang pregnancy update 37-39 minggu itu Itu aku bikin tanggal 3 Januari Dan setelah bikin video itu Aku tuh mulai kayak ngerasain Mules-mules terus Yang lebih mules dari biasanya Jadi waktu itu Minggu malam Tanggal 6 Januari 2019 Malam-malam Aku mulai ngerasain Kontraksi lagi Tapi kontraksinya kali ini Jauh lebih mules dari sebelumnya Kalau yang kemarin itu kan aku cuma ngerasain Kayak sumilangin Atau kalau kita mau dapet menstruasi aja Kayak ngilu-ngilu-ngilu belakang sini Tapi kalau yang ini tuh Mules banget Kayak ada sesuatu yang keluar gitu Tapi pas aku hitung Pakai aplikasi kontraksi timer Itu tuh jarak sama durasinya Belum beraturan Jadi masih kayak 5 menit sekali 10 menit sekali Sejam sekali Kayak gitu Jadi masih kontraksi palsu Dan ini ada video aku Waktu kontraksi malam itu Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terus besoknya Senin malam tanggal 7 Januari 2019 Tepatnya jam 10 malam 10 lewatan Itu tuh lagi hujan Deres banget di luar Dan aku kembali merasakan Kontraksi Yang aku rasa Rasanya jauh lebih Dahsyat dari kemarin malamnya Jadi bener-bener Mules banget Mulesnya tuh Semakin mules Semakin mules gitu Bahkan aplikasi Penghitung kontraksi itu Udah teratur Jadi udah di bawah 5 menit 2 menit sekali 3 menit sekali Jadi gak ada yang di atas 5 menit Dan aplikasi itu Kasih aku peringatan Buat pergi ke rumah sakit Nah ini dia ada videonya Nah ini dia ada videonya Lagi kontraksi guys Kontraksinya udah 2 jam Dan aku udah dapet Peringatan buat Ke rumah sakit Berkali-kali Tapi misalnya aku rasa-rasain Soalnya masih bisa ditahan Terus belum Takutnya Pembukaannya juga baru Sedikit Jadi mending nanti aja Coba bambung Dan suami aku Sian biar istirahat Soalnya nanti Pagi Besok pagi Dia cuci darah Itu dia Tadi aku lagi ngerasain Kontraksi malam itu Dan Aku juga sempet bikin video Sambil ngerasa-rasain Jadi aku belum bisa Memutuskan apakah aku Harus berangkat Ke rumah sakit Atau kebidang Karena aku juga Lagi galau Malam itu Karena itu kan Malam selasa Udah tengah malam Udah masuk hari selasa Bahkan Aku kan malam Eh mulesnya Lumayan lama Berapa jam Dari jam 10 Sampai jam setengah 1 Tuh masih mules banget Terus aku galau Itu kan udah masuk hari selasa Itu jadwal Paginya Jadwal suami aku Cuci darah Jadi Aku berpikir Kalau misalnya Aku ngajakin suami aku Berangkat ke rumah sakit Atau kebidang Malam itu Sedangkan paginya Dia harus cuci darah Aku juga Rada-rada takut Masa sih Aku harus melahirkan Tapi suami akunya Lagi cuci darah Gitu Jadi aku ragu banget Berangkat Jangan Berangkat Jangan Pokoknya Pokoknya malam itu Aku dilanda kegalauan Dan sampai akhirnya Jam 2 pagi itu Mulesnya aku Bukannya hilang Malah tambah sakit Tambah sakit Tambah sakit Akhirnya aku Mutusin Buat bangunin suami aku Guys Guys Kontraksinya Udah semakin teratur 5 menit selagi Dan makin Inten Semakin sakit Jadi siap-siap aja Terus Berangkat ke bunganya Sampai aku cukup bangun Semangat Semangat ya bep Sampai 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 Terus tas-tas hospital bag yang udah aku siapin juga aku keluar-keluarin Aku ajakin suami aku, kayaknya aku harus ke bidan sekarang deh Suami aku bangunan siap-siap Terus tengah tiga, kita akhirnya memutuskan untuk berangkat ke klinik bidan terdekat dari rumah Jaraknya cuma satu kilometer dari rumah Berangkatlah kita ke bidan Terus sesampainya di bidan, aku langsung bilang aku mulas udah beberapa jam Terus aku tunjukin hasil penghitung kontraksi di aplikasi di handphone aku ke bidan itu Terus bidan itu langsung cek pembukaan Waktu itu aku dicek pembukaan Dan ternyata aku sudah pembukaan satu Eh bukan sudah, aku baru pembukaan satu Terus bidannya nanya apakah aku mau stay di klinik Buat nunggu sampai pembukaan-pembukaan selanjutnya Atau kata bidan karena aku darah, aku masih gadis Ini hamil pertama takutnya Biasanya pengalaman yang sudah-sudah para pasien itu Dari pembukaan ke pembukaan itu lama jaraknya Jadi bidan juga nyaranin Karena rumah aku juga dekat Boleh pulang dulu Terus akhirnya aku memutuskan untuk pulang dulu deh Dan sampai di rumah Bukannya berkurang atau hilang Si rasa mulesnya itu Tapi Waktu di klinik Bidannya udah ngingetin Kalau abis dicek pembukaan itu Akan merangsang kontraksi Dan ternyata Itu sangat betul Di rumah itu Kontraksi aku makin Dahsyat Jadi makin mules Makin mules Makin mules Jadi yang tadinya aku mau istirahat di rumah Aku kan dari bidan itu setengah tiga Terus nyampe rumah lagi Jam setengah empatan Akhirnya Bakda subuh Jam setengah lima lewat Aku memutuskan untuk Balik lagi ke klinik bidan itu Karena bener-bener udah mules banget Aku takutnya kayak udah Udah mulai hiran Akhirnya kita berangkat lagi lah ke Klinik bidan Oke jadi Kita berangkat lagi lah ke klinik bidan Dengan persiapan-persiapan Melahirkan tas hospital bag Aku udah stay di mobil Terus suami aku juga udah bawa persiapan Jadi kalaupun dia harus berangkat cuci darah Berangkatnya dari klinik nanti Terus sesampainya Aku di klinik Langsung dicek lagi pembukaan Dan ternyata Sudah pembukaan dua Jadi dalam dua jam itu Aku udah pembukaan dua Terus Akhirnya aku memutuskan Untuk stay di klinik aja Karena di rumah juga Aku takut Takutnya makin mules lagi Makin mules lagi Gak ada yang bisa dilakuin Oh iya Pas di rumah itu Tadi Yang sebelum subuh itu Ada Cairan-cairan Bening gitu Yang aku pikir itu Air ketuban Jadi makanya aku semakin panik Rembes Rembes gitu Air ketubannya Dan kata bidan Yaudah Stay aja di klinik Sampai nunggu pembukaan selanjutnya Nah Selama di klinik itu Sambil nunggu pembukaan selanjutnya Aku disuruh Jalan mondar-mandir gitu Biar memudahkan Ke pembukaan selanjutnya Terus Selama jalan mondar-mandir Duduk berdiri itu Aku Beberapa kali Rembes Kayak cairan gitu Bening Oh iya Aku itu memutuskan Berangkat ke Bidan Yang jam setengah Tiga pagi itu Karena Aku Lihat Ada flek Coklat darah gitu Makanya aku Agak panik Jadi langsung Aku ajak suamiku ke bidan Jadi Buat teman-teman Yang lagi nunggu Mau lahiran juga Kalau misalnya Ada gejala-gejala Ada flek gitu Langsung aja ke bidan Kayaknya itu udah Pembukaan Kayak aku Waktu itu Ada flek Dan ternyata Udah pembukaan Satu Nah Di Jadi selama aku Nunggu pembukaan itu Aku jalan-jalan Mondar-mandir Duduk berdiri Jongkok berdiri Terus Nah selama jalan-jalan itu Proses itu tuh Kontraksi Simulas aku itu Nggak Nggak berkurang Terus-terusan bertambah Malah Lebih Lebih Cepet Setiap Satu menit Sekali Aku merasa Moles Terus Suami aku Masih nemenin tuh Pokoknya Suami aku Nemenin Terus Tangannya aku remes-remes Ada sih videonya Waktu itu Aku lagi kontraksi Didampingin sama suami aku Di ruang Di Klinik Bidan Maksudnya Soami Jadi Tampak Tampak Janganmu Marjol Sampai Klinik Bidan Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Aku Terima kasih telah menonton 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 gitu sama bubidannya, kayaknya buat ngelancarin pernafasannya karena abis disedot itu suara tangisan bayakunya makin kenceng banget, terus bayaku langsung diambil, diplug, dibersihin sama bubidannya terus belum selesai jadi katanya balik apa sih, baliknya belum keluar jadi aku harus satu kali lagi tapi alhamdulillah gak susah si baliknya keluar lah sudah selesai prosesnya bayaku sudah dibersihkan sudah ditimbang, beratnya 3,1 kg walaupun hasil USGnya 3,5 tapi entah kenapa, waktu lahir 3,1 kg dan tingginya 48 cm terus pas bayaku keluar itu aku ingat, aku langsung dikasih suntikan di paha kiri atas gitu, gak tau suntikan apa terus oh iya jadi pas lahir itu pas kepala bayaku keluar itu jadi kata bubidannya tangannya bayaku itu disini di mukanya gini jadi jadi aku harus digunting deh aku akhirnya aku harus dijahit deh luar dalam tapi aku masih bisa masih bisa menghadapi proses jahitan itu karena aku sudah sejauh itu melawan rasa sakit masa sih aku harus takut dijahit akhirnya aku jahit deh 10 jahitan waktu itu terus selesai dijahit aku suruh rebahan dulu proses pemulihan setelah melahirkan terus bayi aku udah bersih dan aku sudah mendengar Alhamdulillah suami aku sudah dateng jadi gak lama bayi aku lahir suami aku dateng jadi yang mengazani bayi aku tetep suami aku Alhamdulillah ya Allah terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menyusui bayinya Terus Udah Bayinya dibawa keluar Ditaruh di ruang Perawatan Sedangkan aku masih di kamar bersalin Karena masih proses pemulihan Pas jadi jahit itu Terus tiba-tiba Aku merasakan sesuatu yang salah Di bagian Jahitannya Aku bilang ke bubidannya Kok sakit ya Jahitannya sakit Oh itu wajar Kata bubidannya mungkin karena Baalnya Sudah mulai hilang jadi aku sudah mulai Merasakan sakit Oh iya terus aku rasa-rasain Tapi makin lama Makin sakit banget Sakit banget aku sampai nangis Waktu itu suami aku juga panik Kamu kenapa Akhirnya suami aku lapor Itu bubidannya istri saya Makin sakit katanya Terus akhirnya Dicek lah sama bidannya Kenapa ya bubidannya juga bingung Soalnya aku juga gak ada pendarahan Malah aku termasuk yang Sangat sedikit darahnya keluar Malah bayi aku pas lahir itu Gak banyak darahnya Hampir bersih Malah baliknya pun bersih Gak ada darahnya Jadi bubidannya juga bingung Ini gak pendarahan Sakit apa Akhirnya bidannya Memutuskan untuk Bongkar jahitan Aku gak mau Kota aku tuh gak mau Ah udah jahitnya aja udah sakit Tapi Tapi ya Harus dibongkar Untuk mencari tahu Pusat rasa sakitnya itu dimana Akhirnya yaudah sih Aku juga Maksudnya Udah sejauh itu Masih sih aku takut Akhirnya Dibongkarlah jahitannya Terus dicari Rasa sakitnya Ketemu katanya Ada penggumpalan darah gitu Pembengkakan Tapi gak Gak parah Dikasih obat Diobatin lah Ditanganin Alhamdulillah Sakitnya berkurang Terus Aku dijahit ulang Jadi aku dua kali dijahit Tapi alhamdulillah Udah gak sakit Terus Pemulihan lagi Sampai akhirnya Aku bisa Jalan Aku dipindah Dari ruang bersalin Ke ruang perawatan Sama bayi aku Terus aku Udah mulai Langsung disuruh menyusui Dan alhamdulillah Asi aku udah mulai ada Tapi sedikit Waktu itu Bayi aku juga Alhamdulillah Udah bisa nyedotnya Kenceng banget Jadi Waktu itu Kata bidannya Kalau misalnya Sampai Nanti sore Aku Sama bayiku Gak ada masalah Terus Sehat Nanti boleh pulang Aku disuruh Jalan-jalan Terus Duduk Berdiri Kalau aku gak ngerasain pusing Atau keluhan apapun Aku sama bayiku Boleh pulang Dan alhamdulillah Aku gak ngerasain keluhan apapun Jadi Sorenya Aku sama bayiku Udah mulai Mulai Jadi itu aja Tadi cerita Pengalaman Melahirkan Anak pertama aku Jadi aku itu Melahirkan Hari Selasa Tanggal 8 Januari 2019 Secara normal Di klinik bidan Bayi aku Jenis kelaminnya Laki-laki Berat badannya 3,1 kg Tinggi badannya 48 cm Bayi aku Sehat Normal Sempurna Dan Aku Dan aku Dan suamiku Beri nama Bayi aku Zain Ibrahim Alhadshi Nanti Aku kasih liat Video Bayi aku Aku mohon doanya Kami mohon doanya Supaya Aku cepet pulih Bayi aku selalu sehat Suami aku juga Selalu sehat Semoga Buat teman-teman Yang lagi nunggu Proses persalinan Juga diberi kemudahan Kelancaran Kesehatan Keselamatan Kalian semangat ya Melahirkan itu Ternyata Pengalaman yang Sangat-sangat Tidak bisa di lupakan Makanya Buat Anak-anak Jangan Sampai Ngelawan Sama ibu kalian Karena Melahirkan itu Sakit Kita harus sayang Sama ibu kita Ya Jadi segini aja Sharing pengalaman Melahirkan aku Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Atau perilaku Aku Yang kurang berkenan Terima kasih banyak Buat yang udah Sempetin nonton Dan Seperti biasa Kalau kalian suka Sama video aku Jangan lupa Buat like Comment Share And subscribe Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!